Selamat pagi, hari ini kita kedatangan bintang tamu kece. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi semuanya. Jalanan di Jakarta sudah mulai sepi tapi studio masih hadir. 100 ribu penonton! Gila banyak banget. Dito, pantesan jalanan di Jakarta sepi karena semuanya pada kesini. Terima kasih. Turut menurut Jakarta. Dan semua sehat ya yang lagi di rumah dimanapun ada berada. Semoga sehat-sehat selalu juga. Yang lagi puasa semoga lancar puasanya. Ada juga yang lagi siap-siap mau liburan karena sebentar lagi lebaran. Dito, siap-siap liburan? Itu. Mau kemana sih Dito? Kalau lebaran di Jakarta ya? Lebaran di Jakarta. Oke, tapi liburan? Tapi hari berikutnya langsung liburan. Langsung pelesir sama keluarga. Kalau sekarang itu apapun itu sudah gampang mau liburan ya kan? Sekarang mau liburan cari tiket, cari hotel, segala macam. Sudah banyak aplikasi yang menyediakan berbagai macam pesawat dengan harga macam-macam. Dengan diskon macam-macam. Hotel juga gampang. Bookingnya gak usah ribet. Kalaupun gak libur lebaran, misalnya di rumah, pemantu pada mudik ya, asisten rumah tangga pada mudik. Juga gak ribet karena sekarang infalan banyak yang nawarin juga. Terus kalau mau makanan tinggal lewat aplikasi online untuk anterin makanan ke sini. Semuanya serba gampang. Tapi ada satu kekhawatiran ibu rumah tangga yang dari tahun ke tahun tidak berubah. Apa ya? Pemantu gue balik gak ya abis lebaran gitu ya? Biro ya, Biro. Aku tuh, aku kan sudah 17 tahun punya satu asisten rumah tangga si Bibi ini. Dan Bibi ini selalu balik lah. Gak ada masalah kalau Bibi ya, sudah 17 tahun tinggal bersamaku. Sudah seperti orangtuaku sendiri. Nah tapi sekarang nih ada yang lain yang baru kerja di rumah. Saya berpikir apakah mereka akan kembali kalau misalnya mereka gak akan kembali? Banyak? Abis lebaran ngapain, Mbak? Silahkan loh, yang mau main ke rumah aku. Kalau mau bantu-bantu, gak apa-apa loh. Aku kasih bonus foto selfie. Perlu kirim CV dulu. Mereka bilang gak perlu kali gue foto selfie. Apa? Kirim CV dulu dong. Kirim CV dulu ya? Enggak, aku berharap aku hanya bisa berdoa. Dan saya doakan untuk ibu-ibu rumah tangga yang lainnya ya. Yang ada kekhawatiran asisten rumah tangga tidak kembali. Semoga mereka kembali dengan selamat dan sehat. Amin. Dan ini ada hadiah ya untuk Anda yang mau liburan, khusus untuk yang mau pergi liburan ke Jogja. Mau bagi-bagi voucher menginap hotel di Jogja. Caranya gampang sekali. Caranya adalah tolong ceritain ya ke kita semua disini ya. Liburan kalau ke Jogja itu rencananya mau ngapain sih? Harus yang paling unik. Kalau bisa ada foto-foto. Jadi ini caranya harus lewat Instagram ya. Tag ke at sarasan underscore net di Instagram. Kasih foto-foto. Pengen kemana aja, pengen ngapain aja. Untuk rencana liburan di Jogja yang paling unik. Akan mendapatkan voucher nginep di hotel. Keren loh hotelnya. Hotelnya keren banget. Di kamarnya dilengkapi tempat tidur. Kamar mandi ada wastafel. Di tempat tidurnya ada bantal guling selimut. My goodness ada AC, jendela, pintu untuk masuk. Keren. Gila. Di Jogja lagi ya? Di Jogja ya. Liburan tuh kalau gak keluar kota gak masalah. Gak usah sedih. Kalau anda diam di... Ini kan saya lagi banyak film-film bagus nih. Benar. Udah nonton Wonder Woman? Udah? Suka? Anakku aku tanya. Raja Tak suka film Wonder Woman gak? Ya biasa aja ibu. Wonder Woman-nya cantik sih. Tapi masa abis dia berantem terlalu cantik. Gak ada kotor-kotor. Iya bener-bener juga. Tapi memang gal gadot itu. Gila. Sebelas-dubelas sama Mbak Sarah sehat ya? Wah aduh. Sebelas tujuh belas lah. Gak tau aku rambutnya panjang. Aku pernah kayak gitu loh. Ingat adegan perang kan? Yang dimana dia cowok-cowok itu pada diem nunggu di... Belum pada lahir. Nanti Google aja. Ya internet sekarang hebat. Ada adegan dimana yang dia bilang. You wait here. Gua mau duluan ke atas. Nih liat ya. Wih mirip-mirip. Licinnya sama. Bener-bener. Itu kayak ngajak berantem anak kampung sebelah ya gue ya. Ada adegan Wonder Woman yang saya suka banget. Ini gak spoiler kok. Anda yang belum nonton jangan khawatir gak gak spoiler. Silahkan boleh liat. Ini dia. Ini dia penangkal petir. Cakal petir. Lagi mesir-mesir. Oh my God. Wonder. Temennya Gal Gadot. Gagal dong. Gagal dong. Banyak apa loh mbaknya ini. Oh my God. Ini Wonder Woman Shari. Ya. Tertutup ya. Gimana Teh? Assalamualaikum. Dari cara lari, megang pedang, megang penyusai. Iya banget. Wajahnya, wajahnya. Tapi lo tadi kayak nyari curut wajahnya. Gitu. Wajahnya, can you be more? Emang harus gimana wajahnya, Teh? Ini kamu tuh mau apa sih? Halloween masih jauh lagi. Enggak ini. Mau karnafal. Kok Halloween emang ini setan? Ini Wonder Woman, Teh. Iya mau apa? Maksudnya kamu pakai baju ini mau apa? Mau masak Wonder Woman? Enggak. Masak kari. Enggak. Masak kari. Wonder Woman mau masak. Bajunya di bawah. Iya, ada ya. Dari catering. Wah sakit. Ini tuh sebagai alat peraga. Karena aku sudah mau mengalami batu loncatan. Oke. Aku mengalami batu loncatan. Aku pikir kegiatan aku disini udah cukup ya, Teh. Aku mau mencoba. Benar. Udah cukup. Belum juga ketahun. Gile, blogu banget nih orang. Aku mau mencoba lompatan karir ke Hollywood. Aku mau jadi pemeran kayak Gal Gadot gitu loh, Teh. Aku pengen nyoba yang di Hollywood-Hollywood gitu. Mungkin lagi live ini produser, stradara, ataupun audioman bisa ngeliat kemampuan skill aku dalam... Audioman. Audioman. Siapapun itulah. Audioman dia langsung melahirin suara, tutup mata sekarang. Gak mau lihat ya. Gak apa-apa. Kita harus punya mimpi. Mimpi. Nah. Gak inti yang paling penting. Kita gak boleh membiarkan orang untuk bilang bahwa lo ketinggian mimpinya. Kita harus support teman-teman kita yang ada mimpi. Nah sekarang bangun. Bangunmu dari mimpi. Gini, gini, gini. Kalau mau ke Hollywood, aku rasa sih bisa. Karena sekarang kan ada beberapa di Indonesia, apa namanya, aktor-aktor yang sudah ke Hollywood. Yang main di film-film yang ditonton banyak orang di seluruh dunia. Kalau dia aja bisa, kenapa... Tapi kenapa gak jadi stunt moment dulu? Stunt dulu. Stunt dulu. Gak apa-apa. It's oke. Yang namanya film, semua orang itu penting. Gak cuma aktornya aja. Semua orang di belakang layar, stunt. Audioman, lighting, apa semua penting. Kalau gak ada orang-orang itu gak ada filmnya. Itu kan satu kesatuan. Tapi stunt moment katanya mukanya gak kelihatan, teh. Eh tapi it's oke. Yang penting aku ke Hollywood. Kelihatan, tapi harus mirip. Kamu kan bisa jadi Angelina Jolie sih. Kamu bisa. Mau di double-double. Serius. Dari bibirnya. Dari bibirnya aja. Aku coba tanya teman-teman. Pasti bibir-bibir. Iya kan? Oh bener-bener. Iya kan? Ini Angelina Jolie. Stunt moment gak apa-apa, men. Angelina Jolie. Aku mau panggil temanku yang sudah beberapa kali kerja di sana. Betapa pentingnya orang-orang di belakang layar itu. Gak cuma aktornya aja yang penting. Dan aku rasa dia bisa cerita tentang stuntman. Ah serius nih aku harus menggara informasi. Jodh Aslim. Selamat datang. Halo Gal Gadot. Halo Gal Gadot. Ini Gal Gadot. Apa kabar sehat? Aku senang sekali Kak Hadid. Selamat datang. Nih bisa iya. Coba aku mau tanya. Waduh super hero ada di sini. Dia gimana pendapatnya? Gimana? Terima kasih sudah menyelamatkan dunia. Iya. Dia nyelamatin dunia tapi nyolong tutup Anciori. Dia dicari-cari ibu tetangga. Tapi Jo, bener kan? Tadi aku bilang bahwa di film itu kan semuanya satu kesatuan. Gak ada orang satu yang lebih penting dari yang lainnya. Semuanya teamwork kan? Iya kalau gak ada stuntman ya aktornya kan pesadegan berbahaya gak tercover. Iya. Kamu kalau di sana pake stuntman juga atau banyak yang dilakukan sendiri sih? Kewajibannya sih gak harus. Tapi kalau ada aktor yang ngelakuin sendiri dan aman. Itu it's okay. Tapi kalau emang sudah sangat-sangat berbahaya tetap ada policy yang gak boleh. Iya karena kalau membayar. Kayak kebakar gitu kan atau gak boleh. Itu emang udah dilindungi secara hukum gak boleh. Tapi kalau kayak lari, jatuh, kalau emang aktornya punya skill itu. Dan emang dia berani dan bisa meyakinkan produksi bahwa aman, boleh. Jadi sebisa mungkin maksudnya kamu akan melakukan itu sendiri gitu kan. Saya akan mengusaha semaksimal mungkin lakukan sendiri. Kecuali sangat-sangat berbahaya. Jatuh dari rantai 20. Iya. Yang ngeri. Gila ngeri. Iya juga ya. Tapi nih Teh. Apa? Aku mau nanya dong ini gimana sih tipsnya biar aku bisa nyampe Hollywood. Untuk pendatang baru kayak aku. Pendatang baru. Harus. Iya. Dia udah beberapa kali main film di sini sih. Tapi tipsnya apa yang paling penting? Biar sampai Hollywood. Harus punya agent kali ya? Harus punya agent. Tapi gak harus. Tapi kalau kamu latihan keras dan selalu berlatih dan mencoba audisi terus. Aku rasa akan terbuka sebesar kesempatan itu. Audisi terus. Iya mereka kan tidak menutup untuk berbagai macam aksen-aksen pun gak apa-apa. Iya kan? Seperti bumu ini lagi dicari. Wah. Serius kan Jok? Iya. Seperti apa maksudnya seperti bumu itu? Eksotis gitu kan? Maksudnya tadi saya lihat talenta dia yang gini-gini gitu. Enggak kalah sama Gal Gadot. Enggak kalah. Enggak kalah. Cuma beda banget. Cuma nyampe. Begitulah. Oh iya iya. Tapi ada harapan lah tes. Iya iya iya. Tapi bener ya ada harapan. Dari 1-100 harapannya berapa? Gak usah dibahas nanti kamu sakit hati. Gak usah lah pokoknya. Gak usah lah harapan ya kalau di wadah. Oke bismillahirmanirah. Tapi mumpung ada Jotaslim kamu gak mau minta di... Iya dong Kak Jo ajarin dong sedikit gerakan-gerakan agar aku bisa mulai melatih ke Hollywood. Oh iya boleh tapi jangan di sini. Iya. Peluh ruangan lebih besar kayaknya. Boleh boleh. Ya kita ada satu ruangan. Pengamanan yang sangat-sangat. Kita ada satu ruangan kita siapin ada sling. Ada... Gunkap ya Taya? Gunkap ada danau buatan. Ada apa namanya kolam ombak. Sama ada piranha. Kita siapin. Ada ganjato. Iya gimana jato yang safety. Nanti diajarin. Nanti diajarin. Oke. Abis ini ya kita iklan dulu ya. Tetap di sini jangan kemana-mana. Ada Jotaslim. Ayo. Sudah keren. Sudah keren. Sudah keren. Buah kecil. Buah kecil. Buah kecil.